Sejalan mencari aku, selamat mencari, dan kasih kristus jumpa lagi dengan saya Didi dulu kita akan berjabat berapologi ketika bersama-sama di channel ini Menjelang debat antara pendeta Esra Soru dengan Ustadz Kainama tanggal 30 Juni nanti Ternyata Ustadz Kainama ini udah mulai panik Dan paniknya itu sudah sampai ubun-ubun kayaknya dia ini ya Takut Kenapa dia takut? Takut Pak Esra tanya mengenai riwayat pendidikannya Takut ditanya mana bukti ijazahnya Jadi dia bingung bahkan sampai dia keceplosan membuka aibnya sendiri Jadi lucu ketika dia mengomentari Pak Bambang Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini Eh Pak Bambang ya Baca banyak-banyak Jangan cuma bicara sah Terlalu banyak jalan-jalan ke Yerusalem Eh Pak Bambang terlalu banyak jalan-jalan ke Yerusalem Sampai lupa baca Bahasa Ibrani Hebrew Bible Baca Pak Bambang Bapak dokter Bapak dokter Bapak dokter supernak ke Yerusalem ke belum? Sudah Kalau saya belum Saya belum pergi Dari Yerusalem 2 jam 15 menit 2 jam 20 menit Jadi saya belajar balik-balik Dari Haifa Yerusalem Haifa Yerusalem Dan ini dibayari Bukan gratis Ini ada yang bayar Ada yang sponsor Saya gak pernah pergi Nanti Bapak Esra tanya lagi Nanti tanggal 30 Juli Bapak Esra tanya begini Eh kainama mana kau punya ijazah Dari Haifa Tidak ada Bapak Pendeta Tidak ada Jadi saya tidak malu kalau bicara Yang malu itu orang yang mengaku dokter Tapi ternyata salah Itu malu Kemudian Tak sampai disitu Beliau terus Meneruskan pendidikannya Di S3 Di Tanakh Biblical Studies Haifa Yerusalem Dengan mengambil Bidang minat Holiscriptical Biblical Gitu kah? Ya kah? Mengaku dokter teologi Tapi salah Eh malu Kalau betul tidak Ditanya punya ijazah dari S3 Jakarta Oh tidak ada Sejak S1 saya di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta Jalan Proklamasi nomor 27 Menteng Nyebrang Metropol Kalau ada yang dari Jakarta tahu Metropol Lalu kita nyebrang ada Kampus Sekolah Tinggi Teologi Di sana Setelah selesai itu Sampai dengan saya menyelesaikan S2 saya Di bidang teologi liturgi Di Leiden sana Di negeri Belanda Dari Leiden Tidak ada Tidak ada Tidak ada Lalu ke Haifa Kok punya ijazah mana Kok pernah ke sana Oh tidak Tidak pernah Kemudian Tak sampai di situ Beliau Terus Meneruskan pendidikannya Di S3 Di Tanakh Biblical Studies Haifa Israel Dengan mengambil Bidang minat Holiscriptical Biblical Ini Ini susunannya Selesai dari sana pertama Dari Haifa pertama Saya pulang ke Indonesia Lalu saya ditahbiskan Diangkat Disahkan Untuk menjadi pelayan Di rumah Tuhan Dan itu valid Dan itu valid Silahkan dicek Jadi jangan harap Beta tidak datang 30 Juli Insya Allah Allah sayang Allah sayang Allah berkahi Beta Beta datang Surabaya Bakudapa dengan Pak Esrata Iya Bapak Deki Beta datang Surabaya 30 Juli Tiket suada Bapak Deki Tiket suada Itu satu Siapa itu yang Yang ngomong Bilang Ngomong kosong Bilang sekolah di Haifa Itu siapa? S3 di Haifa itu? Kayak nama nih Yang gak pernah sekolah nih Saking asiknya Dia ngeledek Pak Bambang Salah-salah Kemudian gak bisa baca Kitab Bahasa Ibrani Katanya Dia ini loh Gak ngaca Pak Bambang itu Doktor Dan dapat Dipertanggungjawabkan Dia Kuliah itu Jelas Bisa di cek Di data PD Dikti Pasti namanya ada Dan riwayat Pendidikannya ada Pak Bambang itu Bukan hanya Bisa Baca Bahasa Ibrani Tapi Aramaik Yunani Arab Bahkan Ibrani Kuno Beliau pun bisa Bahkan Huruf Jawa Kuno Beliau Bisa Lah ini Orang gak pernah Sekolah ini Mau ngeledek Doktor yang beneran ini Akhirnya Dia tidak sadar Membuka Aibnya sendiri ya Wah Ternyata Gak ada Ijasa saya Gak ada Ijasa saya S1 di STT Jakarta Gak ada Leiden gak ada Haifa gak ada Itu namanya apa Ngaku-ngaku Kuliah di STT di Jakarta Di Leiden S2 Di Haifa S3 S4 Di Fatikan Ternyata Semuanya ini Tidak ada Buktinya Semuanya Omong kosong Kalau orang Salah Seperti Pak Bambang Mungkin ya Dia salah Ngomong Atau salah Baca Itu normal Kalau orang Sukanya Berbohong Terus-terusan Berbohong Itu Saya rasa Kurang normal Jadi itu ya Dan kemudian Kalau kita melihat Ustadz Kainama ini ya Dia ini kan Terus-terusan Berbohong Baik mengenai Ijazahnya Sekolahnya Kemudian Apa yang dia lakukan Itu semuanya Salah Dan itu Semuanya adalah Cocokmologi Maksamologi Dan Ngawurologi Semuanya Yang lucu Dia bilang Sudah pernah ke Yerusalem Saya belum Kata dia Padahal Di video sebelumnya Dia ngaku Pernah ke Yerusalem Bahkan dia pernah Ke Torino Ke Fatikan Itu 40 km Padahal jaraknya 650 km Ini kan Ngaco ya Bohong Semua Apa yang disampaikan Oleh dia Jadi Orang-orang Seperti ini Memang Harus ada Supaya Kita-kita ini Para apologet ini Bisa meluruskan Bahkan Bisa mengajar Dengan benar Mengenai Iman Kristen Tapi anehnya Banyak orang Yang percaya Dengan Ustadz Kainama ini ya Meskipun dia Ngawur-ngawur Ngaco-ngaco Bohong-bohong Tentang identitasnya Tentang Riwayat pendidikannya Tapi ya Banyak sekali Orang yang percaya Mengikuti dia Aneh kan Tapi ya Sudahlah Itu bukan urusan kita lagi Kita tunggu saja Debat Spektakuler Katanya ini Tapi apanya yang spektakuler ya Akademisi Pak Esra Dengan orang yang tidak sekolah Saya salut dengan Pak Esra Mau meladeni orang seperti ini ya Ya Semoga Ustadz Kainama Baik-baik saja Sampai Debat ini diadakan nanti Sekian dari saya Shalom Salam Maras Tuhan Yesus Berkati kita semuanya Selamat menikmati Selamat menikmati